Jakarta. Dari Kompas.com, penumpang Garuda Indonesia bernama Jessica dikabarkan mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari salah satu pilot maskapai tersebut. Kejadian tak menyenangkan itu terjadi ketika Jessica bersama keluarganya terbang dari Jakarta ke Bali pada tanggal 4 Januari lalu. Saat itu Jessica bersama suami dan tiga anaknya terbang dengan pesawat G-404 dan duduk di kelas bisnis. Lewat kicauan di akun Twitternya, Jessica mengaku sempat ditahan oleh Lunge Atendan Bandara Igusti Ngurah Rai karena dituduh menghina maskapai Garuda. Petugas Lunge Atendan menahan Jessica setelah diperintahkan oleh pilot pesawat G-404. Kejadian itu bermula saat pesawat hendak mendarat, salah satu anak Jessica merasakan ingin buang air besar. Karena mau mendarat, suami Jessica dilarang membawa anaknya ke toilet pesawat. Lantaran tadi izinkan, suami Jessica pun sempat mengerutu. Rupanya, umpatan Jessica tersebut didengar oleh awak kabin. Awak kabin pun mengadukan hal tersebut ke pilot pesawat. Akhirnya, setelah pesawat mendarat, Jessica bersama keluarganya menuju ke Lunge Bandara Igusti Ngurah Rai. Namun, saat akan keluar dari Lunge, Jessica bersama suaminya tak diperkenankan untuk keluar. Menanggapi insiden tersebut, Peldirektur Utama Garuda Indonesia Fuad Rizal menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami Jessica. Saat ini Garuda Indonesia sedang melakukan investigasi atas pilot dimaksud untuk mengetahui lebih lanjut dugaan apakah yang bersangkutan telah melampaui kewenangannya ketika bertugas atau telah bekerja sesuai prosedur. Ujar Fuad dalam keterangan tertulisnya, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2020. Fuad mengaku terus berkomunikasi dengan Jessica terkait permasalahan tersebut. Pihaknya berupaya menyelesaikan masalah ini dengan cara baik-baik. Kami terus berkomunikasi dengan penumpang tersebut dan berupaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan sebaik-baiknya, kata Fuad. Terima kasih telah menonton!